Siapakah yang paling berhak membandingkan mayat? Madhab Syafi'i menjelaskan bahwasannya, yang paling utama membandingkan mayat, jika mayatnya adalah laki-laki, adalah yang paling dekat kekerabatan. Yang paling dekat kekerabatan berasalkan asobat. Maka yang paling utama membandingkan mayat laki-laki adalah ayahnya. Dan kakeknya. Kalau ayahnya ada, kakeknya ada mereka lebih utama. Kemudian selanjutnya adalah anaknya dan cucunya. Anaknya dan cucunya. Jadi bagian atas kemudian bawah. Kemudian Hawashi yaitu saudaranya dan ponakannya, anak saudaranya. Baru kemudian Paman dan sepupu. Baru Paman dan sepupu. Kemudian kalau semua tidak ada, baru kemudian Arijal Al-Aqarib. Yaitu laki-laki tapi kerabat. Selain daripada mereka. Lelaki tapi kerabat. Kalau tidak ada laki kerabat, baru kemudian lelaki Ajinabi. Bukan kerabat. Boleh membandingkan. Ustadz kakek, siapa kakek. Boleh. Kemudian kalau semua tidak ada, baru kemudian istri. Istri belakangan. Kalau menurut Madhab Syafi'iyah. Untuk membandingkan suami. Kemudian kalau istri tidak ada, baru wanita-wanita mahrumnya. Adiknya, kakaknya, tantenya, bibinya. Ini kalau mayat adalah laki-laki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.